Halo, Assalamualaikum teman. Sekali ini R&B mau ajak jalan-jalan kalian, jalan-jalan online ke Bandung. Nih, kita udah sampai kemana lagi kalau bukan gerbang tolpaster. Waktu itu kita berangkat sore hari dari Jakarta, jadi sampai Bandung tuh udah malam gitu teman. Sampai Bandung, perut lapar, langsung deh tuh cari makan malam. Kali ini aku mau makan di ayam goreng sari manis Sunyara tuh. Ini tuh ada di Gang Sunyaraja atau Iskandar di Nata Bandung. Menu makanannya nih kayak gini ya, ada ayam, sate usus, ceker, tempe tahu yang di bumbu manis kayak gini teman. Dan beginilah penampakan makan malam kami. Ini tuh pastinya enak ya teman. Coba in deh kalau kalian ke Bandung makan di sini. Udah kenyang, lanjut. Aku mau ajak kalian staycation di hotel yang bisa nginep 24 jam loh. Hotel apa ayo, ada yang bisa tebak? Yap, hotel Yuja Novela yang ada di daerah Citarum, kota Bandung. Untuk parkir, tenang kok. Kita bisa langsung vale ya. Dan ini dia lobi dari Yuja Novela. Lobbinya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman ya teman dengan desain minimalisnya. Di sebelah kiri ada kayak kafe gitu, tapi sudah tutup karena sudah malam. Ada dua kursi buat duduk-duduk. Dan itu resepsionisnya untuk tempat kita check-in dan check-out di situ. Di sebelahnya ada beberapa kursi juga buat kita nunggu proses check-in dan check-out. Dan ada dua lift juga di sini. Pas check-in, proses sangat smooth ya. Dan pastinya akang-akang resepsionisnya ramah-ramah kok. Waktu itu kita pesen connecting room, boleh kok. Dan pas banget lagi ada kamar untuk connecting roomnya. Jadi kalau kalian mau connecting room, bisa banget waktu check-in. Request ke resepsionisnya. Kalau ada, pasti dikasih. Untuk barang bawahan, tenang kok. Di depan tadi ada staff hotel ya. Yang pastinya siap angkut barang-barang kita. Abis dapet kunci, langsung deh tuh kita naik lift. Waktu itu kita dapet di kamar lantai 6. Sampai juga di lantai 6, tempat kita nginap. Tuh, udah ada kan staff hotel yang bawa barang-barang kita. Pokoknya untuk staff hotel di sini ramah-ramah ya. Dan sangat membantu kita teman. Oh ya, tadinya sempet tuh kita bingung. Kamar connecting satunya, pintunya di mana ya? Kok nggak sebelahan? Ternyata kamar satunya di belakang kamar kita. Beda gitu ya. Biasanya kan kalau connecting room, pintunya kayak sebelahan gitu. Tapi ini kayak kamarnya kayak depan belakang gitu. Dan ini dia kamar tipe superior yang twin ya. Waktu itu aku dapet harga weekend sekitar 700 ribuan. Buka pintu langsung ada dua kasur twin yang lumayan gede. Di sebelahnya ada lemari tempat gelas, teh kolistrik, teh kopi, gula, dan lain-lain. Ada juga mini barnya. Tapi ini berbayar ya mini barnya. Dan ada mini kulkas juga di bawahnya. Di sebelah tempat tidur, ada lemari kecil yang atasnya ada telepon dan di situ ada petunjuk arah kiblat. Lanjut, sebelah sini ada dua botol air mineral water, tisu, sabun, eminiti, shampoo. Dan di atas wastafel ada kaca. Dan ini toiletnya. Toiletnya toilet duduk ya. Ada tisu, tempat sampah. Di sebelah toilet ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya teman. Pake shower dan pastinya ada water heater. Keseluruhan untuk kamar mandi dan toilet bersih banget ya teman. Depan tempat tidur ada televisi ya. Dan meja panjang dan kursi. Di sebelah sini ada untuk tempat gantungan baju. Dan ini dia connecting doornya. Oh ya, untuk tehnya di sini semua jenis tehnya itu kayak black tea ya. Di sini juga ada kopi dan mesin pembuat kopinya juga. Untuk minuman minibar-nya ada soft drink ya teman. Terus ada larutan capaki 3 dan yang itu aku kurang tau minuman apa ya. Dan yang pasti ini berbayar. Ini tuh asli sabun dan sampo di sini tuh wangi banget. Kalian kalo kesini cus pakein tuh sabun dan samponya. Karena emang wangi banget. Dan breakfast time. Waktu breakfastnya dari jam 6.30 sampai jam 10.30 ya teman. Untuk menu cukup variatif dan enak-enak banget rasanya. Tuh yang pertama ada serea dan susu pastinya. Ada mineral water, infus water, orange juice. Di situ ada gelas dan piringnya. Terus juga ada bubur ayam. Dan ini nih yang paling aku suka. Ada indomie teman. Aku tuh suka banget kalo ada indomie. Main course-nya ada nasi goreng basok. Tumis kacang panjang dan tempek. Ayam goreng. Dan nasi putih. Nah di sebelah situ kita bisa pesen telur dan omelette ya di sini. Tuh ada aneka pastry cake and pudding juga teman. Kalo rotinya tidak ada roti tawar ya teman. Cuman ada roti gandum. Dan ada bubur ketan merah. Dan di sini banyak aneka donat yang enak banget. Dan aneka selai untuk roti. Di sini juga ada gorengan. Dan sop ke piting jagung kalo tidak salah. Sebelahnya ada salad dan buah. Buahnya tuh sampe ada rambutan ya. Lagi musim rambutan memang. Dan ini suasana depan restonya ya teman. Kalo breakfast di sini tuh berasa di kota Bandung banget ya sih. Abis sarapan lanjut tuh naik ke lantai sembilan. Ada rooftop dan kolam renang. Untuk kolam renang tidak ada kolam renang untuk anak-anak ya teman. Dari sini tuh jelas banget teman. Pemandangan kota Bandungnya. Masya Allah. Tabarakallah. Cakep banget. Dan biasanya di area kolam renang ini tuh tempat untuk foto-foto Instagramable. Di sebelah kolam renang itu ada resto atau kafe gitu ya. Buat kita nongki-nongki. Cantik mungkin. Bisa banget kok di sini. Kalo gak salah namanya 65 Rutuk Bar Bandung. Waktu kemarin sore ke sini tuh banyak anak-anak muda di sini nongkrong-nongkrong. Karena memang pemandangannya bagus untuk nongkrong. Iya gak sih? Sebelum pulang sorenya kita beli oleh-oleh dulu teman. Nih yang paling aku suka itu bolu bakar Tunggal Bandung. Ini tuh di Jalan Jendral Sudirman ya. Tepatnya sebelahan dengan kafe Ceca. Nah ada menu baru nih di sini yaitu rasa smoked beef. Dan ini menunya ya teman. Selain bolu bakar di sini juga jualan aneka kue dan cemilan-cemilan teman. Untuk oleh-oleh. Aku sih suka regalnya asli. Ini enak regalnya. Pokoknya kalian wajib deh beli kayak regalnya. Terus roti keringnya. Ini tuh enak. Rasanya rasa jadul banget. Tapi aduh gak bisa diungkapin deh. Cobain sendiri. Nih anak aku tuh suka banget popcorn di sini. Kalian wajib deh beli popcorn di sini. Pasti anak-anak suka. Dan inilah tampilan dari kafe Semiseca. Di sini kita bisa kok pesen makan di sini sambil foto-foto. Di bolu bakar tunggal ini kita bisa lihat pembuatannya langsung yang teman. Jadi kalau kita pesen itu tuh langsung dibuat. Jadi fresh gitu si bolu bakarnya. Perut udah lapar menjelang maghrib sebelum pulang ke Jakarta. Akhirnya aku coba nih. Bubur sore-sore di bubur ayam gibas di kebon Jati Bandung. Ini first time aku loh kesini teman. Biasanya kan di Bandung tuh makan kayak nasi timbel ya. Makan-makan suindah. Tapi kali ini aku mau coba bubur ayam gibas. Dan ternyata ini enak banget loh. Serius. Ini menu-menunya ya teman. Banyak banget loh aneka bubur di sini. Dari bubur pakai telur, pakai kulit ayam, ati yang pelak atau apalah. Ini pokoknya banyak banget. Ini untuk jadwal bukanya ya teman. Dan aku pun bisa lihat kok proses pembuatannya cukup bersih teman. Ya pada pakai sarung tangan gitu amang-amang guburnya. Dan inilah penampakan bubur gibas ini. Buburnya itu unik loh. Nggak pakai kuah kuning. Cuma pakai merica dan kecap asin kalau nggak salah. Tapi ini enak banget serius teman. Tuh ada telur ayam. Kulitnya banyak banget. Seporsi ini kalau nggak salah sekitar 25 ribu ya teman. Sudah pakai emping. Oke sekian dulu jalan-jalan R&B kali ini di Bandung. Semoga R&B bisa jalan-jalan nih. Kayak pesawat. Maksudnya jalan-jalan naik pesawat lagi nih kayak gini. Jangan lupa di subscribe ya. Makasih yang udah nonton. And see you. Bye. Sub indo by broth3rmax